Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa'ad-din Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Fala khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Dumateng poroh hadirin wal hadirot Wabil khusus imam sekaligus segenap pengurus Langgar al-irsyad Setia mawun ingkang kaulomul ya'ken Sepinda Munggu kita sarang-sarang nondoi rosos syukur kita Wadden ngar salifun Allah subhanahu wa ta'ala Atas pinter-pinter nikmat rohmat hidayah Taufik serta'ina ya' In kang sampun dipun limpa haki dateng kita sedoyo Sing sahi ngowonteng daluniki Kita kaliyan gusya Allah tesih dipun pari takdir Bareng-bareng angsal kita nambai ibadah Munggu Angsal kita nandai rasos syukur Kanti ngalap barokah suratil fatikah Kanti harapan mugi-mugi Angsal kita ngaos Malam kemis niki tan sah dipun pari istiqomah Saidi kadah Untuk tambahipun ilmu In kang manfaat soho barokah Al-Fatiha A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihtinas siratul musta'in Siratul ladzina an'amta alayhim Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rahmat soho salam Ibn Allah Mugio tetap kehaturaki Duma tenggjujungan kita Nabi Allah Muhammad Beliau nabi ku Lopanjen dengan sedoyo panutan Kita sedoyo Mugi-mugi Minjang Menteri yaumil kiamah Kita sedoyo Bikantu syafa'atipun Sebagian Tinggalan Tinggalan Dawuhipun Kanjim Nabi Ighihpunikko Iqlamu Werwosirokabeh Anna awliya Allahi ta'ala Temen setuhuni Piro-piro Waline Allah Kekasye Gusti Allah Ikulamyananu Oramerkuleh Sopo awliya Sa'ata Rahmatillahi In Jembari Kawalasani Allah Warid Wanihilan Ridhuni Allah Bikas Rotila Ibadah Dikelawan Ake In Ibadah Walakin Nalu Tetapi Nipodo Merkuleh Sopo Awliya Allah Bisa Kauwatin Nafsi Sebab Lomone Akti Wal Istihanatilan Amrih Ngeremeh Haki Bidun Ya Kelawan Urusan Dunyum Dawuhniki Artosipun Insyaallah Bilih Piro-piro Kekasih Allah Itu Derajat Gampang Diwelas Allah Gampang Disenengi Allah Ridhuni Kan Seneng Sing Temanan Sing Sangking Senengi Bahkan Sing Disenengi Kadang Megelni Kaya Awai Dewi Nih Nih Kolek Gusti Allah Ridhuni Jik Pagah Seneng Senajan Sedino Ngelakoni Duso Cilik Ping Pitong Puluh Lek Kita Untuk Ridhuni Allah Kita Bersolat Gak Lali Maus Isting Farping Telu Disitu Kita Gampang Untuk Pengapur Nih Gusti Allah Mulani Kita Harus Berhadap Dalam Kehidupan Dengan Kemampuan Ibadah Kita Yang Terbatas Mugomugoi Song Hasil Ridhuni Allah Ta'ala Dados Poro Walini Allah Gampang Itu Rahmat Lan Ridhuni Allah Nikula Bikas Rotil Ibadah Ora Sebab Ake Ibadah Singbong So Murni Madup Yang Allah Tak Niku Botan Ibadah Singmurni Madup Yang Allah Langsung Karo Allah Niku Koyodini Ibadah Sholat Ibadah Posol Ini Langsung Madup Yang Allah Lintun Ini Kebanyakan Enek Hubungan Kalian Sesama Ibadah Sing bersangkutan Dengan Kurusan Hak Adami Contoh Zakat Niku Ibadah Yang Allah Ini Enek Hubungan Karo Wong Lio Haji Ini Bertanya Allah Ini Enek Hubungan Karo Wong Lio Contoh Ini Wong Kwaso Haji Ini Mampu Di Dalam Biaya Nge Budalan Mule Sementenu Dienek Sing Dinggi Ngupeni Sing Dati Rereksane Sing Ditinggal Neng Omah Saat Duit Budalan Mule Keluargan Sementenu Di Jarni Keli Keli Ini Gung Kwaso Gung Kene Di Adani Mampu Untuk Melakukan Haji Merkoko Rereksane Sementenu Mah Open Open Sementenu Mah Ora Diga Diga Tekni Sampai Sekalipun Open Open Kui Duduk Rupa Menung So Katakan Laha Rupa Hewan Keluargan Nanti Pas Nopo Bade Budal Haji Kalo Nanti Nguwe Manuk Teruncuk Niku Ngedek Kiar Budal Haji Wabah Kulau Dauh Kulau Manuk Tukun Lih Gampu Nopo Baw Jendeng Anuk Ngersak Manuk Istolek Oleh Tukun Bosa Kulau Lai Ditumbas Kali Abah Kulau Ya Kronom Bungah Teng Putra Mungkin Numbas Lek Salah Niko Ditukun Tolong Tolong 99 Niku 98 99 Niko Ditukun Tolong Tolong Puh Berkot Dlakok Dicul Nih Rabah Loh Pun Ditumbas Kok Dengan Cul Nih Tombah Iya Kue Haji Rupiah Aku Yang Moh Mbak Tinggal Haji Mbak Bagai Ngupeni Manuk Muna Ngumah Yoko Nih Adan Sebab Setengah Saking Kemampuan Bisa Melakukan Ikhram Haji Lek Hak Adami Jadi Tanggungan Ngumah Niku Diselesai Akan Diperhati Diperhatikan Terus Kekasih Allah Niku Oleh Rahmat Lan Ridhoni Allah Kan Dikata Muten Mergomung Ibadah Murni Madhubi Yang Allah Tak Muten Tapi Ibadah Bahkan Yang Terbanyak Seng Enek Hubungan Dateng Sesah Sesama Laisone Merkulah Rahmat Lan Ridhoni Allah Kanti Akeh Khususipun Kagem Para Kekasih Allah Para Wali Wali Niko Bisa Khawatin Nafsi Sebab Lomone Hati Ati Dwe Karep Apik Seng Positif Dateng Sesama Dan Ati Dwe Nikarep Enteng Madhub Yang Gusti Allah Sholat Sunat Kobliah Bak Diyah Niko Termasuk Salah Satu Wong Seng Enteng Madhub Yang Allah Masalah Sholat Sholat Sunat Ibadah Ibadah Yang Hukum Sunat Niko Kengen Diarani Wong Niko Ahli Gelibet Yang Gusti Allah Dan Terus Kuro Panjir Dengan Sudah Iso Madhub Yang Gusti Allah Ojo Ngeteni Lek Enek Panggilan Azan Seng Ngeteni Enek Panggilan Azan Itu Hanyalah Ibadah Seng Hukum Fardu Seng Ngesah Bagi Kita Sebagai Orang Islam Islam Tapi Lek Awai Dewi Pengen Kita Jadi Wong Sing Gelibet Seneng Tenanyang Allah Niko Tondoni Seberapa Kulopan Dengan Sedih Melakuin Ibadah Sun Sunat Ada Orang Nunggu Panggilan Pokoknya Neng Kunukui Waktunya Koyok Koyok Pintu Allah Terbuka Sing Diperbolehkan Melakukan Sholat Sunat Kita Enteng Melampai Sholat Sunat Pintu Seng Tertutup Kagem Melakoni Sholat Sunat Yaitu Waktu Waktu Yang Disitu Dihukumi Makruh Tahrim Kadus Dini Sholat Sunat Bagdas Sholat Subuh Utawas Sholat Sunat Sakwise Sholat Asar Ini Dengan Gelibet Yang Gusti Allah Pintunya Tertutup Bakhtiyah Maghrib Dibuka Kobliah Isya Dibuka Bakhtiyah Isya Dibuka Sampai Dumugi Waktu Fajar Dibuka Terus Menawi Menawi Kulopan Jelenkan Sedoyok Pengen Duit Tondo Gelibet Yang Allah Kudulomo Ati Kita Di Dalam Ngetok Nih Diri Kita Menampilkan Diri Kita Ngelampai Ibadah 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 Gusti Allah Gak Nunggu Waktu Sing Wajib Tok Nomor Kalif Bisa Kho Watin Nafsi Yuk Wil Lomone Ati Usaha Selalu Berhubungan Kalian Sesama Di Dalam Hubungan Yang Positif Asline Nopos Ditindak Lampai Poro Waline Allah Niku Gak Begitu Beda Dengan Yang Kita Lampai Sehari Hari Gak Begitu Begida Coro Bahasa Istimewa Gak Begitu Banyak Seng Ternilai Istimewa Atau Lebih Bagi Waline Allah Silaturahmi Ya Podoh Cuman Beda Ini Siji Waline Allah Silaturahmi Usaha Memenit Silaturahminya Agar Tidak Menambah Dosa Justru Malah Nambah Pahala Contoh Umpomo Ulama Kagungan Pesantren Ini Silaturahmi Mesti Hubungannya Bagaimana Agar Pesantrennya Bisa Meningkah Terus Kadang Ngomong Alhamdulillah Santrikulah Pun Radikadah Tapi Saja Ebeh Dijak Jamaah Yu Wangel Dilalah Sing Ditamoni Sing Dijak Omong Ngomongan Yoh Uang Sing Jebolan Pesantren Lain Kemudian Uang Niku Ngekei Masukannya Tembah Yai Kulor Nanti Untuk Ijazah Gagini Bahaya Kuloh Bilih Lari Kulah Dikon Salat Angel Dikon Ibadah Angel Nikuti Rosin Kulah Ngombeni Banyu Bekas Wuduni Santri Santri Lir Boyon Kudang Bucah Gap Betah Dihong Banyu Jeding Banyu Wudu Gampang Malih Betah Pokoknya Bekas Kulino Dikon Wudu Lidah Belki Tenanan Kui Marini Pecerai Lidah Belki Tenanan Adan Woh Tenggih Akhir Sing Kagungan Pesantren Dikon Usaha Meraktek Dikon Jadi Ijazah Yang Baru Didapatkan Dikon Silaturah Minya Itu Silaturah Min Selalu Sesuatu Sing Ison Dikon Tambah Semangat Ibadah Tambah Pahal Pahala Podoh Kalau Awak Dihong Cuma Bidon Nile Awak Dihong Kadang Gak Kui Kita Isilaturah Min Maidu Wengi Wengi Sari Wengi 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 Bikang Wengi Isom Ini Kelegen Isom Ini Kakean Jingu Rodok Pahit Ini Kubidani Namun Silaturah Min Sami Sami Terus Kemudian Di Dalam Berfikir Kepada Allah Sami Memperbanyak Solawat Podoh Memperbanyak Istighfar Memperbanyak Apa Podoh Cuman Bidani Sisi Awak Memperbanyak Solawat Kadang Untuk Undangan Beliau Tidak Gak Peduli Untuk Undangan Pora Gak Peduli Bersolat Utawora Beliau Istighfar Oke Koyok Podohai Ketika Kita Ngelampai Mojo Tasbah Setiap Bagdas So Bagdas Solawat Jadi Gak Enek Bedani Wisi Salat Karul Ura Bersolat Itu Zikir Yang Allah Ketem Banyak Entah Dizikir Apa Solawat Apa Istighfar Apa Tasbah Apa Kalimat Takbir Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Awai Dwi Takbir Ngetani Riyo Yodok Artosi Pudikir Tengmanah Di dalam Melantunkan Takbir Diku Lek Wayah Riyo Yodok Padahal Ini Kukan Udaran Teko Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallahu Wallahu Akbar Dari Dari Rangkaian Tersebut Mana Yang Anda Dulukan Itu Semuanya Baik Dengan Untuk Tengah disik la ilaha illallah isik lage allahu akbari utawa tiap hari dibagi punatikulatur niliu adan saiki allahu akbar sisuk la ilaha illallah isuqbani lahaulani wamani gitu ini kusahin lebih dari awal itu kalian poro kekasih Allah itu di dalam memenit keistikomahannya kusik dadi bedo mulanya beliau itu gak patek sepiro ning dilalahi apa penyumunannya gampang dijabai gusti gusti Allah nah terus lomo atiduwe karep ibadahnya Allah lan lomo atiduwe ni karep awet kesinambungan kalian sesah sesama bahkan lomo ni pun gusti Allah ni ku lebih memenangkan di dalam ibadah kita sing enek hubungannya kalian sesama contoh saat ini kok umpomo shalat subuh waktu ni cikrodok dowo dilalah kita dua anak bayi nangis ni ku kalian gusti Allah kalian syariat ni ku malah yang lebih baik neng 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 anakmu disik dan ku lagi subuh noral popos yang penting ora sampai keliwatan waktu waktu ini kok sekiranya cikrodok dowo dibarengi karo peteng eluwe gusti Allah malah mempersilahkan manganu disik lagi ngelakonono so shalat kulu ato nyibati wak malu so liha manganu kelawan panganan sing bagus halal tur enak lagi ngelakonono amal shalat sebab nopo dibalik syariat menganjurkan manganu disik sebab mangan itu adalah jaminan sebuah kesehatan sebab uang sehat ni ku ibadah pasti semangat semangat contoh ni kayak konco-konco ni ngare pelanggar ni ku ni ku untuk undangan kok saja ini berkati rodok gedi hibur nantan eh tetes panganan itu penting untuk bagaimana agar kita ini ku mempunyai kesehatan yang lebih singtengriku jatus lantaran iso semangati ibadah pengerasani Allah selain ini ku ngelakonongan disik bahaya ngunangan shalat di lalak moteng celuk-celuk kerucuk ini ku mesti shalatnya gak iso khusus sebab kata uang shalat ini ku baik berjentat jentit tok bakno ni ku asli ni yodolombok ngedolol terong terus ngupen itu ku ketok shalat tapi pikirannya ini ku mikir nih lombok reganya kok ya ceblok ya nah dan lain sebagainya nantan bahkan saat itu Allah ta'ala itu lebih mencondongkan ibadah kita sing enek hubungannya kali sesah sesama lihat kitab lain Wotun Dawuh Enten Dawuhhipun Rasulillah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh golongannya sepuluh uang sing shalatnya gak diterima karu kristi Allah ini ku sing gak diterima dari sepuluh macam tersebut ini kebanyakan mergok kurang sesuai ini di dalam saya ini berhubungan kali sesama ini ini yang pertama pertama jepuniko projulun shollah wahi dan bihoi rikiro atin nomor setunggal jepuniko wonglanang sing sholati kuwiti dewi gak jamaah moconi fatihah uraiso ini hubungan langsung karena Allah ini siji ini sopowongi sing moco fatihah kok gak iso ibarati sholati gak gelem jamaah maka sholat orang tersebut gak diterima ngersani gusti Allah tapi ini kienten solusi sopowongi sing sholat ketika moco fatihah jangan sekali sekali berangan-angan fatihah bagaikan al-qur'an alias niat moco al-qur'an ojo sebab niat moco al-qur'an kita dituntut untuk faseh dituntut untuk faseh sebab moco al-qur'an tidak faseh ini aku gak sah oleh melantunkan ayat al-qur'an mulai ini sampai pelajaran tajwid dan lain sebagainya selesai 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 sedangkan fatihah pun kurang faseh ini tidak kalau moco fatihah itu ini maus kalimah atau hibah wikir ini senajam tetap tetap ngesah keso sholat contoh katu jendengan seduyo nalikon siyaroh kemudian maus tahlin ini kan ada rangkaian beberapa ayat al-qur'an surat-surat al-qur'an surat ikhlas surat al-falak surat anna surat al-baqoro ini biasa ini kan dibaca ketika kita zikir kalimah toyibah dan tahlin dan ini kan niat pun zikir niat maus kalimah toyibah seakan-akan angan angan kita jauh dari niat moco al-qur'an makas walaupun wong niku dalam keadaan uzur katakanlah coro wong widok ketekan tamu khet bocor nge aniku zikir diwenani membaca kalimah kalimah toyibah tersebut padahal niku beberapa surat yang ada di dalam al- al-qur'an latoz lekmo ca fatihah ketika sholat diniati maus kalimah toyibah niku enten sing istilahipun memberi solusi sebab jaman saat nikini kata wong sing itu hidayah itu umurnya nyedeki finis niku kata nge bian gak tahu belajar begitu nge nyedeki finis lagak untuk petunjuk pengen seregep sholat pengen seregep zikir zikir sedangkan ilati bundel bismillah bismillahir rohmanir rohkim al-kamdullillah irohbil ngalamin ar-rohmanir rohkim gue begitu terakhir walabedolin enak bete barang walabedolin aduk diniati kalimah toibah tetap sah hal-hal lani kawo nomor siji sing sholat gak diterima yakni sholati wong sing oleh sholat ikut dewi fatihai urat tetep tapi oleh moco fatihah diniati moco al quran nomor kali rojulun yusonni walayu ad zakat tahu nomor kali yukwi wong lanang sholat maksudnya wong lanang ini yuk ngurakapi lanang wadok gak lanang wong sholat serget ning zakat moh utawa gak geleng aweh zakat ini kusolat gak diterima ini pun mulai yukwi ibadah yang Allah tapi sing kurang pas di dalam mempertahankan mempertahankan hubungan kalian sesah sesama sebab zakat itu kan perlu orang lain jadi sholat sing nengkono moh nekadi zakat sholati gak diterima negara salih Allah nomor tiga waro julun ya umu kaum wahum lahu karihun nomor tiga nge unikowong sing nge mami sedangkan makmu me podo pe pegel merga kedauan surate bisa bahkan kadang pegel merga tingkah laku sehari-hari imam kurang bener dan imam mau kegelinan masyarakat ya sakar PDW dilalah kepotok jadi imam makmum gak enak sing taslim makmum ini geram kelakuan diragena jadi imam itu ini ini sholat ini orang ketri orang ketri mau jadi imam ini juga butuh mempunyai istifat sing say terhadap sesama dan gak gampang dipegeli masyarakat pegel tapi karena kita itu melakukan sesuatu yang baik contoh kita sergep puluk salam ini kadang-kadang dipegeli wong wong kami salam kadang-kadang tapi itu dipegeli kerana sesuatu yang positif itu gak masalah mergot itu syariat terus kemudian dia sering membaca istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim sergep wiridan yang hati begitu peduk wong dijak omong kaget merguna pojik istighol jik repot mocois tingfar akhirnya begitu koncone ngejak omong kurang jenak sampai yang jagungan ini mong istighfar rhodok dilariani ya apik pancetan bikin rukih wong kami istighfaren umpam ini ini kegel kita gak perlu peduli terhadap peduli wong masalah itu suatu perintah memperbanyak zikir tapi peduli seneng rasan-rasan seneng maidu seneng nyacat wong lio akhirnya gampang dipegeli wong okeh sampai mendem bareng jadi repot wong okeh ini terus jadi imam ya berpotensi digeram mengimak makmum lah wong si sholat gampang digeram mengimak mumen iku termasuk sholati wong si gak ketri gak ketri mo lah ini kan hubungan karu wong lio juga terus malih hih 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 rojuh mamp lukun abikun sholati wong sing mis duwe tanggungan karu wong lio terus gak geleng tanggung jawab atas tanggungan ini tersebut minggat wong di keluarga krono problem keluarga tentang riski ataupun apa pikirannya cepet minggat itu diperjalanan minggat tidak diterima karu gusti Allah ini harus terlalu sehubungan karu sesama yang gurmur ini yang Allah ini hanya satu ini sholat turut julid yang wah dan ya sholati wong lanang oleh sholat wikijen kita bacaan fatih kurang sempur kurang sempur nasi tak tak dan yang terlunik lalu yang sehubungan kalian wong lio ini gampang gak diterima ini sholat malih di pun rojulun sari bul khom ribut minan yang wong lanang sholat tapi jik serau wegep ngom biara serau gem gem mendem sebab mendem ini nomor siji bisa dadek ini repoti wong li yang membahayakan orang lain dan ngawut nah ini kok serau mendem salat gampang gak terima ngersani gusti Allah kecuali kalau orang tersebut mau bertau taubat terus malih imra'atun zaujuhas sahitun aneha ini hubungan kata wong lio sholat wong widok sing gampang jadi gelone bujula lanang diomongi malah mau adoni wah dan sebagainya benar panggah mau kalah tapi asli ini sahibat wong lanang joh ngarep menang wong widok joh ngarep menang wong widok ini adalah hebat makhluk seorang manusia ini yang diciptakan hebat itu adalah seorang wanita wanita dia kerja nyambi beli saya teman mulai soh isuh ngomong bayi sak mimi ini pisan nyonggo gunung be man jagoan tapi disini ada rambu rambu sehebat seorang wanita juga gampang gelak buju lanang sebab itu jadi lantara disini solat tidak ketri tidak ketri mau adat umpoh saat ini yang lanang gampang kodok solat subuh digugah hangin bagi orang putri sabar mawan yang penting harus menutupi kewajiban gugah gak usah teman-teman gak usah jadi masa masalah sebab kita yuk duwelin walaupun putri kadang solat tetapi solat kan mesti ngeru omah omah hasil daripada kerjanya lanang banyu yang ngunon alikawudu nyedote banyu yodhap saksumure kuih ngupokoro ngupedi ya lanang omah di keramik hasil kerjanya lanang urusan kodok solat ngunai kadang bisa jadi masalah kadang wala pak pak kepala rumah tangga solat gampang kodok penting di beres sebab nopo kebacut kadang jadi masalah 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 yang penting jadi putri usaha takzim dengan kemampuan yang dimiliki terhadap suaminya gulik fasilitas solat ben gampang di terima ada ini itu tidak diterima solat kerona kesalahan langsung karena Allah itu hanya satu kebanyakan mempunyai kesalahan terhadap sesama jadi khususnya Allah itu lebih peduli datang saya panjang dengan sedoyok tentang ibadah yang hubungannya karena sesama itu munggu-munggu awal di kekancang dibanding istikomah kalau matur Pak sopo memang awal di kekancang singapi ojo gampang sering kepetuk biasanya sering kepetuk umumnya gampang waleh selapan pisan seminggu pisan petuk biasanya malah awet kekancang model apa sering petuk berapa hari mesti disu ujani apa loroh awak kok suwi gak ketok enggak apa meneh kerja monco gak pamit karu koncon sing sering di petuk setahun rong tahun gak petuk kemudian koncon memang mesti tanda tanya apa mati wong kaya masalah lain apa hubungan kali sesama ini perlu kita pertahankan dengan baik sebab gusti Allah lebih memurahkan kepada kita inggihpun niko ngibadah gampang diterima ini memang mempertahankan hubungan yang baik kalian sesama dan ini lagi sekhusus kalian Allah Allah yo yo kuih imrah atun shalat bihoyri homarin wang weda sing salat kelawan kurang sempurna yang menutupi rukuan tidak mengikat rambut melawir umpamanya terus kemudian rukuh pedotan yang terlalu mengepres karena rukuh yang duermugah yang ngisor kepitut melorot aku yang becoh yang mengeburkan apakah yang mengeburkan mesti Alhamdulillah 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 istilahin menutupi aurot kurang sempurna berarti lagi loruh hubungannya kesalahan langsung karena gusti gusti Allah kesalahan terhadap sesama wal imamul ja'ibiru al ja'iru kemudian sehingga diterima solatini seorang pimpinan sing kemelelet tur ora amanah melenceng dari tugasnya coro ibarat pemerintah yang tidak peduli terhadap rakyat menzolimi rakyati dupah ini untuk derajat dan lain sebagainya nah ini kan hubungan kalau wonglione semantanuki waro culun aklur riba wonglanang sing jik seneng mangan bodoh riba wisolati gampang gak keterimu waro culun latan hagu solat tahu adil faksa iwal mungkar lan wong sing solat seregep solat pada waktunya tapi jik membiasakan maksi maksiat ya kuwi wong sing dinilai fasek wong fasek itu wong islam ya ahli ibadah ning jik enteng ngelakoni maksiat ini ku minalfasiqin gorongani wong fasek ini ku solat gampang gak diterima ngersani Allah dan wakidwi sering maksiat wakidwi sering maksiat monggo ning ojo sampe lali nyumbun ngapura istigh istigh far kersani balen orang makgur maksiat tak tapi ya enteng butuh pengapura ini Allah subhanahu wa ta'ala terus poro wali-wali ini pun Allah rumiin untuk rahmat dan rindu ini Allah kebanyakan merke beliau ini terhadap sesamalan lomo at ini kagem duweni karep ibadah yang gusti Allah pun mugi-mugi kita angsalipun silaturahmi dipun paringi langgeng dipun paringi awet min yaumina hada ila yaumil kiamah mugim-mugim mincing jenengan salah siji jenengan kok enak sing lebus warga disik gak gelem lebu sak durung koncon kompak ya awa diwi mincing iso melebu bareng 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 mugim-mugim lebu tenan al-fatihah al-zul misya' Gym's Bismillah Alhamdulillah al-rahmal amin amin iso m rawta al-lazina al- illing bismillah do amin rohmann rohmann scheуп chair be Al-Fatihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh